5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Budaya gotong royong Siswa wajib menjaga kebersihan Seminggu sekali sekolah Siti mengadakan kerja bakti Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas Semua siswa bekerja sama untuk kepentingan bersama Kerja bersama untuk kepentingan bersama itu disebut dengan gotong royong adik-adik Semua siswa dapat senang melakukan kerja bakti Di sekolah Siti siswa itu memiliki agama yang berbeda-beda adik-adik Mereka saling menjaga kerukunan beragama di sekolah Nah adik-adik Buatlah daftar tentang berbagai macam agama di sekolahmu Kalian bisa mendaftar agama dari teman-teman kalian Atau kalian juga bisa bertanya Kepada gurumu berapa sih jumlah agama di masing-masing kelas Misalnya yang beragama Islam di kelas 1 berapa Yang beragama Katolik berapa Yang beragama Kristen berapa Yang beragama Hindu, Buddha, dan Konghucu ada berapa Kalian bisa bertanya kepada guru kalian Atau kalian bisa membuat data sendiri dari teman-teman satu kelas kalian Tentunya adik-adik masih ingat bahwa agama di Indonesia itu ada 6 Ya tadi ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Nah kita akan ingat kembali untuk agama Islam Itu beribadahnya di masjid Lalu hari rayanya ada Idul Fitri, ada Idul Adha Kitabnya adalah Al-Quran Lalu untuk salamnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu di akhirnya bisa juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu untuk umat agama Islam Lalu ada umat agama Kristen Nah beribadahnya di gereja Hari rayanya ada Natal, ada Pasca Kitabnya Alkitab Dan salamnya adalah salam sejahtera atau Shalom Begitu juga dengan umat agama Katolik Ibadahnya ada di gereja Lalu hari rayanya ada Natal, ada Pasca Kitabnya juga Alkitab Salamnya salam sejahtera dan berkah dalam Nah untuk umat agama Hindu itu beribadahnya di Pura Atau Pura ya adik-adik ya Lalu ada hari rayanya itu nyepi Ada galungan, ada kuningan Nah kitabnya itu namanya Weda Lalu salamnya itu di awal Om Swastiastu Atau di akhirnya itu Om Santi 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 Om Nah untuk agama Buddha itu ibadahnya di Wihara Atau Vihara Ya ibadah mereka itu di Wihara atau Vihara tadi Lalu hari rayanya adalah Waisa adik-adik Nah hari rayanya Waisa ini biasanya diperingati di Candi Borobudur Yang termasuk salah satu Candi Buddha adik-adik Lalu kitabnya ada Tripitaka Salamnya adalah Namo Buddhaya Untuk kepercayaan Konghucu itu ibadahnya di Kelenteng Nah hari rayanya ada Imlek Ada Cap Gomeh juga ada adik-adik Lalu untuk kitabnya itu Konghucu agak banyak adik-adik Ada Sujing, Suking, Wujing dan lain sebagainya Lalu untuk salamnya adalah Wideng Dong Tian Atau Sian Yoyide atau Salam Kebajikan Ini adalah enam agama yang diakui di Indonesia Nah walaupun berbeda agama Kita harus tetap saling menghormati adik-adik Sebelum membersihkan kelas Siti membeli beberapa barang Ada sabun, tisu dan lap kain yang digunakan Untuk membersihkan kelas Nah disini harga sabun adalah 400 rupiah Harga tisu adalah 800 rupiah Lalu harga lap kain adalah 600 rupiah Mana diantara barang-barang ini yang harganya paling murah adik-adik Ya yang paling murah adalah sabun Lalu yang paling mahal adalah Ya yang paling mahal adalah tisu adik-adik Karena harganya 800 rupiah Siti akan membeli barang-barang di atas Siti memiliki uang seribuan dan lima ratusan Siti ingin menukar uangnya Nah adik-adik Disini gambarlah pecahan uang yang senilai dengan uang yang diberikan Nah disini uang Siti itu seribu lima ratus Itu bisa ditukar dengan uang lima ratusan sebanyak Tiga keping ya Lima ratus ditambah lima ratus seribu Seribu ditambah lima ratus seribu lima ratus Atau sama dengan ini adik-adik Seribu ditambah dua ratus Ditambah dua ratus Ditambah seratus Ini nilainya juga sama Yaitu seribu lima ratus Lalu bisa juga ditukar dengan uang dua ratusan rupiah semua Berapa keping uang dua ratusan rupiahnya Nah kita hitung ya adik-adik ya Dua ratus ditambah dua ratus Baru empat ratus Ditambah dua ratus Enam ratus Ditambah dua ratus Delapan ratus Ditambah dua ratus Seribu Ditambah dua ratus Seribu dua ratus Ditambah dua ratus Seribu empat ratus Sudah seribu empat ratus nih adik-adik Kita carinya seribu lima ratus Berarti kita tinggal tambah satu keping uang seratusan Jadi nilainya sudah seribu lima ratus Lalu disini kita gambar pecahan uang yang senilai dengan uang yang diberikan ini Ada uang seribuan dua lembar dan satu keping lima ratusan Nah berarti nilainya adalah dua ribu lima ratus Kalau ditukar bagaimana ya? Coba ditukar dengan uang lima ratusan rupiah semua adik-adik Lima ratus ditambah lima ratus? Ya seribu Lalu seribu ditambah lima ratus? Seribu lima ratus Ditambah lima ratus lagi? Dua ribu adik-adik Ditambah lima ratus? Dua ribu lima ratus Nah ini pecahan nilainya sama adik-adik Totalnya dua ribu lima ratus Atau Kak Citra tukar dengan satu lembar uang dua ribuan Bersama dua ratusan Ada dua keping Lalu ada satu keping seratus rupiah Ini nilainya akan sama Total nilainya adalah dua ribu lima ratus Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik tema 3 Subtema 3 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan tombol like Terima kasih Terima kasih telah menonton!